Hai HADI channel Indonesia 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 Tidak boleh buang air kecil di air yang tidak mengalir Nggak boleh buang air kecil di tempat air yang tidak mengalir contohnya seperti di kolam ya nah boleh kolam pemandian nggak boleh ini ya tipis di sini nggak boleh ya Bapak Ibu kalau tahu tempat kolam pemandian misalnya di daerah mana pacet itu ya itu kan campur baur ya dan itu Bapak Ibu sekalian itu airnya enggak mengalir itu ya sekalipun alasannya mengandung belerang untuk penyakit kulit waduh ya tambah penyakit kok itu ya itu karena kita apalagi airnya sudah enggak bening lagi ya lo Ustadz kok tahu diceritain gitu ya baik jadi air kolam bendungan waduh ini nggak boleh karena tidak mengalir kecuali kalau air itu mengalir ya seperti apa sungai air mengalir terus jalan air itu jalan nggak papa ya tapi kalau dia tenang air itu diam nggak mengalir maka nggak boleh ya seperti di bendungan atau waduh ini nggak boleh ya baik mana dalilnya dalilnya adalah soeh muslim nomornya 227 sampai 229 227 dari sohabad Jabir radiyallahu'a'an 227 ayo Hai Tafadal Pareza 227 silakan Nah Nabi melarang orang kencing di air yang tenang Nggak boleh Terus Ya ini namanya 228 ini ya nomor 228 Terus Nah nggak boleh kencing di air tenang Dimana banyak orang juga mandi Di air itu Kecuali kalau airnya mengalir terus Ya sungai ini nggak apa-apa Terus asalkan tempatnya tertutup Lanjut terakhir 229 dari Abu Hurairah R.A Isinya Janganlah kamu ketik di air tenang yang tidak mengalir Terus Dimana kamu mandi pulang di situ Baik H.A.B. Channel Indonesia Terima kasih selamat menikmati